Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Contoh Apakah si ayah mendapatkan dosa Dari anaknya Bisa juga iya, bisa juga tidak Bisa iya masuk yang di atas Bisa iya masuk yang kedua ini Penyebab, bisa tidak Karena ayah tidak Ikut menjadi penyebab Maksudnya gini Si ayah ngerokok Lalu anaknya melihat Sang ayah ngerokok Lalu anaknya mulai berani ngerokok Dan sang anak ngerokok di depan ayah Bahkan join rokok Sama ayahnya Sang ayah membiarkan Dan mendiamkan Anak yang ngerokok tadi Maka Sang ayah akan dapat Dosa dari setiap kali Anaknya ngerokok Kenapa? Karena dosa menjadi Sebab dan pembiaran Contoh kedua Sang ayah Sang ibu Sang anak Tidak pakai jilbab Anak perempuannya Tidak pakai jilbab Ayah ibunya Membiarkan Anaknya tidak pakai jilbab Bahkan mendukungnya Dengan membelikan Pakaian-pakaian Yang seksi-seksi Maka Setiap kali Anak membuka Auratnya Anak ini dapat Dosa Dan ayah ibunya Dapat dosa juga Karena faktor Pembiaran Dan menjadi Sebab pula Tapi kalau Sang anak Tidak pakai jilbab Dan ibunya Sudah menasehati Menegor Bawel Terus-menerus Tapi sang anak Merasa mandiri Akhirnya Tidak mau tahu Dengan nasihat Sang ayah dan ibu Maka saat itu Sang ayah dan ibu Sudah tidak Berdosa lagi Karena dia Sudah negor Sudah ngasih tahu Tapi anaknya Yang tidak Mau tahu Beda ya Dua kondisi ya Anaknya tidak sholat Tapi sang ayah Dan ibu Hanya membiarkan Ikut dosa Anaknya tidak sholat Sang ayah dan ibu Sudah negor Bahkan bolak-balik Berkali-kali Dibawelin Tapi sang anak Tetap tidak mau Ayah ibunya Sudah Berlepas Ini membedakan Dua Kondisi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton